Oh ini ada cerita wajib saya ceritakan ini, ini beralih dari tema inti, ini wajib saya ceritakan Jadi kalau misalkan jenengan itu punya keinginan kesana, niat Kalau memang Allah Ta'ala mudahkan jangan ditunda Ada satu keluarga Sang suami bilang sama istrinya Memanggil mamah rapopo, durung rabi kok mamah papah Udah nikah memanggil mamah, memanggil sayang, memanggil cinta, monggo Cuman kalau belum nikah, jangankan menyentuh, memanggil dengan panggilan yang bisa menimbulkan fitnah, haram Ada satu keluarga yang sudah punya niatan tujuan mau umroh Sang suami bilang sama istrinya, mah kita umroh yuk Maka istrinya bilang, ya pak aku juga kepengen dari dulu berangkat umroh Yaudah kita niatin mulai sekarang nabung, kalau sudah ada ongkosnya kita berangkat Subhanallah pak, Allah Ta'ala berikan rejeki lebih daripada hanya sekedar ongkos berangkat umroh Sampai subhanallah namanya hati yang terbolak-balik Itu karena banyaknya uang ini niatan umroh bergeser jadi beli rumah Tadinya aku mau berangkat umroh, jadinya pengen beli rumah Betul, berubah sudah Tidak jadi umroh, pengen beli rumah Subhanallah Apa yang terjadi pak? Istrinya yang saat itu sedang hamil Terdeteksi bahwa sesungguhnya hamilnya di luar kandungan Ada dua kemungkinan Mau kandungannya selamat, cuma ibunya tidak selamat Atau mau ibunya tidak selamat, cuma kandungannya tidak selamat Dia habis-habisan untuk biaya pengobatan istrinya Sampai uang yang tadinya mau beli rumah, habis Untuk nyelamatkan nyawa istrinya Tidak rumah, tidak umroh Sampai ketika istrinya sudah sehat, uang habis Setiap kali melihat Ka'bah Mau gambar, mau TV, mau di handphone Nangis ini laki-laki Nangis Dan ketika dia cerita sama saya ini Dia nangis Sampai akhirnya Nekat ini Papa merasa bersalah sama Allah Allah sudah gerakkan penyebab untuk kita menuju ke Mekah dan Matinah Malah kita tergoda untuk beli rumah Sekarang yang tidak rumah, tidak umroh Terus bagaimana Papa? Mama juga sedih Ya sudah, gini saja Kita ke travel yang bisa nyicil Betul, bukan nyicil ribawi Kalau nyicil ribawi, bang-bangan saya sarankan jangan Dosanya riba sama pahalanya umroh Besaran dosanya riba Ini maksudnya gimana? Menuju ke suatu travel umroh yang ada kenalan Lalu bilang Pak saya mau daftar umroh Cuma ngelunasinya ketika mau berangkat Boleh atau tidak? Karena kenal maka bosnya travel mengatakan Ya sudah, kamu saya daftarkan Buat paspor Saya buatkan visa dan segala macam Cuma seminggu sebelum berangkat Kamu lunasi Ya saya lunasi Subhanallah Kok yuk kalau orang sudah niat Dan niatnya kuat itu ada aja Pak Karena ini memang panggilan Allah La baik Allahumma la baik Panggilan Allah Anda belum punya keinginan Karena Anda memang belum dipanggil Coba kalau Anda punya keinginan Berarti Anda sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala Beb saya punya keinginan Kuat-kuat Nabung Nggak Orang pengen berarti Nabung orang Kok pengen Orang lapar pengen makan Terus duduk di rumah Di kursi Biar makanan datang Ya berarti kamu Nggak betul-betul lapar Kalau lapar Kamu gerakkan kakimu Cari makanan di atas meja makan Kalau nggak ketemu Kamu keluar rumah Cari warung Oleh tenanan Cuman kalau nggak mau bergerak Berarti nggak lapar Beb saya mati di atas kasur Karena kelaperan Pekok Kalau kamu betul-betul lapar Kamu akan mencari penyebab Masuknya makanan Kedalam perutmu Begitu pula Orang yang betul-betul Kepingin berangkat umrah Seperti itu Subhanallah Sampai kesana Setiap kali melihat Kaabah nangis Dan semenjak saat itu Dia nggak berani Main-main sama Allah Kalau sudah punya niat baik Nggak tunda-tunda ini Bapak-bapak ini Cerita ini Real story Insya Allah Ini bukan Ini real story Saya dengar gitu Wah Menjadi pukulan keras Bagi saya Berapa kali Berapa banyak Saya punya niat baik Cuman Saya gagalkan Cuman karena ini Karena ini Karena lupa Karena ini Subhanallah Mudah-mudahan Keluar dari masjid ini Semuanya niat Untuk berangkat Kemekah dan Madinah Dengan niatan Yang kuat Untuk beribadah Kepada Allah Ta'ala Di masjidil haram Di tanah suci Amin Ya Rabbal